5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Adik-adik semuanya apa kabar nih kalian semua Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita masih akan melanjutkan tentang materi perkalian untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 Di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di lingkungan sekolah Untuk muatan pelajaran matematika kita akan belajar tentang tabel perkalian dan soal cerita perkalian Apakah kalian siap untuk belajar bersama? Mari kita belajar dengan penuh semangat Amati dan isilah tabel berikut Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat Nah adik-adik inilah yang disebut dengan tabel perkalian Di sini ada perkalian dari angka 0 sampai angka 10 Kita akan belajar bersama-sama cara menemukan hasil dari perkalian dengan menggunakan tabel perkalian ini Nah di sini dalam tabel perkalian ini ada angka-angka yang ditutupi Seperti ditutupi dengan bola, pensil, buku, topi dan lain sebagainya Nah di sini kita akan mencari tahu bagaimana bentuk perkaliannya dan berapa hasilnya Kita lihat yang pertama Bilangan yang terhalang oleh bola Nah di sini bola ini itu berada di angka Kita tarik ke garis ke sini nih adik-adik ke samping Di angka 7 Maka kita tulis 7 dikali lalu kita ke atas nih Oh ke atasnya 1 Berarti yang terhalang oleh bola ini perkaliannya adalah 7 dikali 1 Berapa 7 dikali 1 hasilnya? Nah 7 dikali 1 hasilnya adalah 7 Berarti yang terhalang bola ini adalah angka 7 Bilangan yang terhalang oleh pensil Nah pensil ada di sini adik-adik Kita tarik dulu ke garis ke samping Ya ke angka 4 berarti nanti angka pertama adalah angka 4 Lalu kita tarik ke atas Oh 2 berarti perkaliannya adalah 4 dikali 2 Berapa 4 dikali 2? Yuk dihitung adik-adik 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 Ya hasilnya adalah 8 Berarti yang terhalang oleh pensil itu adalah angka 8 Bilangan yang terhalang oleh buku Nah buku ada di sini adik-adik Berarti kita tarik dulu ke samping ada angka 8 Lalu kita tarik ke atas ada angka 3 Berarti perkaliannya adalah 8 dikali 3 Berapa ya 8 dikali 3? Ya 8 dikali 3 hasilnya adalah 24 Masih dalam tabel perkalian Bilangan yang terhalang oleh topi adik-adik Nah kita cari tahu dulu Perkaliannya berapa ya? Kita tarik ke samping Ya angka 1 ya Perkalian yang di biru ini angka 1 Dikali sekarang ke atasnya Oh ke atasnya ke angka 4 Berarti perkaliannya adalah 1 dikali 4 Maka hasilnya 1 dikali 4 adalah 4 Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 1 Hasilnya adalah bilangan itu sendiri Bilangan yang terhalang oleh jambu Nah jambu di sini adik-adik ya Kita tarik nih Ke samping ke angka 10 Ke atasnya ke angka 4 lagi adik-adik Berarti perkaliannya adalah 10 dikali 4 Berapa ya 10 dikali 4? Nah kalau kalian belum tahu perkalian Dengan angka 10 nih Kalian bisa melihat video Kak Citra Tentang cara cepat perkalian 0, 1, dan 10 10 dikali 4 itu hasilnya adalah 40 Bilangan yang terhalang oleh gelas Nah gelas ada di sini ya Berarti kita tarik ke samping Ya angka 0 Lalu ke atasnya 6 Berarti perkaliannya adalah 0 dikali 6 Hasilnya 0 adik-adik Karena angka berapapun jika dikalikan 0 Hasilnya adalah 0 Nah begitu ya adik-adik ya Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Nah di sini ada tabel perkalian Kita bisa mencari hasilnya itu dengan menggunakan tabel yang ini Nah kebetulan tabel Kak Citra ini hanya sampai 9 Tidak sampai 10 adik-adik Nah di sini untuk mencarinya adalah Begini adik-adik caranya 2 dikali titik-titik hasilnya adalah 16 Jadi yang paling atas ini hasilnya 16 Nah untuk mencari taunya Kita lihat di tabel ini Cari angka 16 Kita lihat di sini ada angka 16 adik-adik Nah angka 16 ini Kita tarik ke samping ke angka 2 Betul kan? Dan 2 ke atasnya 8 Maka ini perkaliannya adalah 2 dikali 8 Sama dengan 16 Apakah masih ada angka 16? Ya ini adik-adik Ya ini ada angka 16 yang ini dulu ya Di sini perkaliannya adalah Kita tarik ke samping 4 dikali 4 Nah di sini sudah ada angka 4 belakangnya Yang ke atas ya berarti ya di sini ya Berarti yang ke samping adalah 4 juga Berarti 4 dikali 4 Sama dengan 16 Masih adakah angka 16? Ada ini ya dikari ya Kita tarik ke samping 8 Nah kita tuliskan 8 Ke atasnya kalikan berapa ini? 2 Berarti 8 dikali 2 Nah apakah masih ada angka 16nya? Tidak ada Kak Citra Padahal di sini masih 1 Ayo ingat-ingat 16 dikali berapa sama dengan 16? Iya 16 dikali 1 adik-adik Ingat ya angka berapapun jika dikalikan 1 Sama dengan 16 Ya berapapun angka Maaf berapapun angkanya Nih Kak Citra sampai salah ya Berapapun angkanya jika dikalikan 1 Hasilnya angka itu sendiri Nah sekarang 16 dikalikan 1 Hasilnya 16 Nah masih sama nih adik-adik Sekarang kita mau cari tahu yang hasilnya 21 Mana ya angka 21 Ya ini adik-adik Kita tarik ke sini Oh 3 Ini sudah ada 3 Dikali berapa ya? Naik ke atas 7 Berarti 3 dikali 7 Hasilnya 21 Kita cari lagi nih Mana lagi ya? Ini adik-adik 21 Berarti kita tarik ke samping Oh angka 7 Kita tulis 7 Ke atasnya angka berapa? 3 Oh berarti 7 dikali 3 Sama dengan 21 Apakah masih ada angka 21? Tidak ada Kak Citra Berarti kita tinggal tuliskan angka Yang dikalikan dengan 1 Hasilnya angka itu sendiri Berarti kita bisa tuliskan 1 dikali 21 Atau 21 dikalikan 1 Mudah bukan? Masih sama adik-adik Sekarang hasilnya harus 32 Yuk kita cari tahu yuk Mana ya angka 32 Nah ini adik-adik Ketemu ya Di sini 4 Kita tarik ke samping ya 4 dikali 8 Berarti di sini angkanya berapa? 4 adik-adik Lalu masih adakah yang lain? Iya kita cari tahu dulu 1 kali 32 Lalu di sini ada 32 juga Berapa ini? 8 dikalikan 4 Nah kalau masih ada yang kosong Adik-adik kebingungan tinggal balik 32 dikali 1 Sama dengan ya 32 Nah masih ada tabel berikutnya 3 dikali 5 Sama dengan 15 Lalu kebalikannya 5 dikali 3 Sama dengan 15 Nah kita cari tahu di sini Apakah ada lagi yang hasilnya 15 Ini sudah ya 3 dikali 5 Sudah 5 dikali 3 juga sudah Berarti yang belum angka berapa adik-adik 1 1 dikali 15 Sama dengan 15 Atau kebalikannya 15 dikali 1 Sama dengan 15 juga Nah sekarang Yang hasil akhirnya adalah Semuanya 24 Ayo adik-adik kita cari tahu Mana 24 Ini dia Berarti 3 Kita tarik ke samping ya 3 dikali berapa? 8 Sama dengan 24 Masih adakah 24? Oh ini masih ada Kita tarik nih Oh angka 4 Dikali kita naik ke atas Angka 6 Oh berarti 4 x 6 24 Masih adakah? Masih Kak Citra ini Kenapa ini? Kesampingnya 6 Dikali 4 Sama dengan 24 Lalu Ini juga ketemu adik-adik 8 Dikalikan 3 Sama dengan 24 Kak Citra boleh gak ditambah 1 x 24 Atau 24 dikali 1? Boleh adik-adik Karena hasilnya 24 Lalu sekarang yang hasilnya 40 adik-adik Nah kita cari tahu nih Mana ya yang 40 ya Nah ini ada 5 x 8 Itu 40 Lalu ada lagi kah? Ini Kak Citra Ya berapa? 8 x 5 Sama dengan 40 Masih adakah? Tidak ada Nah sekarang Kak Citra akan tambahkan Karena ini tidak sampai perkalian 10 ya Kak Citra akan tambahkan untuk perkalian 10 4 x 10 Itu hasilnya juga 40 Atau 10 x 4 Itu hasilnya juga 40 Bisa ditambah 1 x 40 Kak Citra? Bisa adik-adik 40 x 1? Bisa juga Karena hasil akhirnya juga 40 Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus Masing-masing dus itu berisi 8 buku Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah tadi ada 3 dus 3 dus itu masing-masing dusnya berisi 8 buku Maka penyelesaiannya Ini ya banyak dusnya ada 3 Setiap dusnya berisi 8 buku Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah Kita buat perkalian 3 x 8 Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang 8 ditambah 8 ditambah 8 8 ditambah 8 sama dengan 16 16 ditambah 8 sama dengan 24 Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 Jadi banyak buku yang dirapikan Benny ada 24 buku Edo mempunyai 8 kantong kelereng Setiap kantong berisi 10 kelereng Berapa ya banyak kelereng yang dimiliki Edo? Maka penyelesaiannya Tadi banyaknya kantong ada 8 Setiap kantong berisi 10 Maka perkaliannya adalah 8 x 10 Kita buat penjumlahannya 10 nya ada 8 Kalau adik-adik sudah bisa cara cepatnya Kak Citra Kalian bisa lihat di video ya Cara cepat perkalian 0, 0, 1, dan 10 Nah sekarang kita jumlahkan dulu 10 ditambah 10 20 20 ditambah 10 30 30 ditambah 10 40 40 ditambah 10 50 50 ditambah 10 60 ditambah 10 70 70 Dan 70 ditambah 10 80 Maka hasilnya adalah 80 Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 butir Di atas meja terdapat 6 keranjang buah Setiap keranjang berisi 4 buah apel Berapa banyak apel seluruhnya? Nah maka penyelesaiannya banyak keranjangnya ada 6 Lalu setiap keranjang berisi 4 buah apel Perkaliannya 6 x 4 Ubah kita dalam penjumlahan 4 ditulis sebanyak 6 kali 4 ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 20 20 ditambah 4 24 24 24 Maka hasilnya adalah 24 Jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang tabel perkalian dan soal cerita perkalian Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal perkalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Lalu share ke media sosial Lalu share ke media sosial Terima kasih Terima kasih.